Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius Dimuliakanlah Tuhan Dalam kotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan Kerana jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamun Kerana itu aku berkata kepadamu Janganlah khawatir akan hidupmu apa yang hendak kamu makan atau minum Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu apa yang hendak kamu pakai Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian Pandanglah burung-burung di langit Yang tidak menabur dan tidak menuai Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lombong Untuk diberi makan oleh bapamu yang di syurga Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu Siapakah di antara kamu yang kerana kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian Perhatikanlah bunga bakung di ladang dan tubuh tanpa bekerja dan tanpa meminta Namun aku berkata kepadamu Salomo Dalam segala kemegahannya pun Tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu Jadi jika demikian Allah Mendandani rumput di ladang Yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu Hai orang yang kurang percaya Maka janganlah kamu khawatir dan berkata Apakah yang akan kami makan Apakah yang kami minum Apakah yang akan kami pakai Semua itu diberi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Akan tetapi Bapamu yang di syurga tahu bahawa kamu Memerlukan semua itu Bahawa kamu Kerana itu carilah dahulu kerajaan Allah Dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Sebab itu Janganlah kamu khawatir akan hari besok Kerana hari besok mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari Cukuplah untuk sehari Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saya tersangkut tadi Sebab tadi saya baca dalam bahasa Malaysia Ini bahasa Indonesia Terbelit sudah lidah saya tadi Tapi bacaan sama juga Makna dia sama juga Ertinya dan mesej untuk kita hari ini Sama juga Mesej adalah Duit amat penting dalam hidup kita Bukan Tuhan Betul? Ada lah Ada yang dengar Sebab saya ingat ada yang tidur Tapi dengar juga Jadi Apa yang lebih penting? Tuhan Memang Dalam ayat pertama kita boleh tengok Dalam khutbah di bukit Yesus berkata kepada murid-muridnya Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan Kerana jika demikian Ia akan membenci yang seorang Dan mengasihi yang lain Atau ia akan setia kepada yang seorang Dan tidak mengindahkan yang lain Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah Dan kepada Mahmud Yang diertikan di sini adalah Kita perlu mementingkan Tuhan Yesus Kristus Yang penting dalam hidup kita Bila kita bangun Awal pagi Bila kita Menyediakan diri Untuk menguruskan apa juga Dalam seharian itu Tuhan lah Yang betul-betul Mesti dalam hati kita Dalam hidup kita Bila kita memulakan setiap hari Bukan apa juga yang lain Memang dalam bacaan hari ini Kita perlu juga ada kepentingan-kepentingan yang lain Tetapi Tuhan mesti yang utama Bukan kebendaan Bukan uang Jesus himself speaks of this today Which is more important When you have money as the first thing in your life Then you will push me aside When you have me aside Then you better push money away Okay Of course he doesn't say it as drastically as me But the importance that we give Kepentingan yang kita bagikan kepada keperluan harian Kalau kita Kalau kita merenungkan Setiap hari kan Apa yang kita perlu Kalau kita betul-betul merenungkan Memang benar Tuhan sentiasa diketepikan Tengoklah keperluan-keperluan kita seharian Memang Dalam hidup kita Kita perlu Duit kan Siapa disini yang tidak suka duit Saya satu orang saja Sebab Tiga ratus ringgit saja Gaji saya sebulan Sebab itu saya tak suka Sebab tiga ratus ringgit Sebab itu saya tak suka duit Tak perlu Mesti macam dalam gospel kan Yesus sendiri sudah bercakap dengan kita semua Mesti ada jubah saja Tak payah duit Pergilah berkutbah Tapi ada kereta pula Tak perlu Tapi memang perlu Perlindungan kita perlu Makanan kita perlu Uang kita perlu Tetapi Kalaulah kita Membuatkan duit itu Yang paling penting dalam hidup kita Dan bukan Tuhan Gejalah-gejalah Dalam hidup Akan berlaku Gejalah-gejalah Dari segi Kepentingan diri Dan keperluan Materialistik Dan kebendaan Daripada Tuhan Kalaulah Tuhan Nombor satu Memang dalam bacaan hari ini Yesus berkata kepada kita You don't have to be Worried Tak payah Tak usah Bimbang Tengoklah Alam semula Jadi kita Alam semula jadi Burung-burung Haiwan Tumbuh-tumbuhan Mereka tak perlu Apa yang berlebihan Tetapi kita yang manusia Kita inginkan yang berlebihan Setiap hari Apa yang dimaksudkan disini adalah Yesus sendiri beritahu kepada kita Dia lah yang utama Dia lah yang penting Dalam hidup kita Wang Betul-betul penting juga Ha? Ada duit dalam bank Bagus Kalau beli macam Apa tu Share market Bagus Kalau ada Apa tu What is that public Trust fund Trust fund dalam bahasa apa Trust fund Duit percaya Trust fund We call it duit percaya Trust fund Okay Tapi Rumah lebih besar Banyak lagi Property Banyak lagi Apa-apa Lebih pula Kita happy ke? Tidak Banyak lagi masalah Lebih banyak duit Anak dicolek Ha? Lebih banyak duit Nanti Bini lari dengan Orang muda Ha? Atau suami Lari dengan Perempuan tua Yang ada duit Ha? Lain pula sudah Tapi Let's Cerita sikit Dua bulan lalu Tiga bulan lalu You kenal kan Julian Liao Siapa Julian Liao? You semua kenal Julian Liao? Tidak kenal Julian Liao? Kenal? Tidak kenal Mereka semua Dari Sabah Sarawak Mungkin tidak kenal Julian Liao Dari paruki ini kan Julian Liao Dari paruki ini Ah ya Sekarang dia Uskop Agung kita kan Sekarang kenal Julian Father Paulino Father Christopher Lee Dengan saya Kita semua Dan ada lagi Dua padri juga Ha? Kita semua dalam Beliah di sini Di gereja kita Tetapi Masa kita dalam Beliah memang Aktif lah Aktif Kita semua aktif Ada Beliah-beliah yang Aktif juga Dengan kita semua Masih nampak mudah Saya saja Yang suka Tua Tapi Ada satu orang Di antara kita Bersama dengan kita Yang lebih Berdoa Daripada kita Lebih Apa itu? Memberi Masa Dan waktu Kepada Tuhan Sentiasa Berdoa Dan sentiasa Di dalam Church pula Membuat Kerja bakti Untuk orang Miskin Dan Sentiasalah You always Tengok dia kan Memang He's so holy Very holy Kita ingat Dia yang akan Jadi father pula Tapi dia tak Jadi father Orang pandai Orangnya pandai Memang dari kita Perniat orang Beliah Tapi Dia Lebih berdoa Daripada kita Semua yang Jadi padri Dia belajar Bersungguh-sungguh Dia Buka Dia pergi ke Luar negeri Tapi Bila dia pergi ke Luar negeri Dia Dia masih Bersama dengan Tuhan Pandai pergi Church Aktif Di Negara Luar Asing Negara Asing And then Dia buka Dia kerja di sana Buka bisnes dia di sana Balik ke Semenanjung Buka bisnes di KL Buka bisnes di Singapore Jadi Jutawan And then Dia kahwin 22 tahun lalu Dia kahwin 22 Mungkin lebih Dia kahwin Tapi dia kahwin Orang yang dia cintai Yang Free thinker Tahu apa free thinker Pemikir percuma Direct translation Pemikir percuma Free thinker Dia tak Yang perempuan ni Dia tidak tahu Atau tidak Menikmati Tuhan Dia tidak tahu Tuhan Dia tak kisah dengan Tuhan Dan untuk dia Tak usahlah ada Tuhan Dalam hidup dia So Kahwin dengan dia Lepas kahwin dengan dia Untuk 22 tahun Orang yang pandai Sembayang ni Yang aktif dalam church Yang sudah jadi Jutawan Meninggih Meninggikan Wang Wang Menjadi Tuhan Dia Macam bacaan hari ni Tuhan Diketepikan Tiga bulan lalu Bulan November Saya berjumpa dia Lepas 22 tahun Lepas 22 tahun I said hello How are you And all that Cakap dengan dia And then Saya cakap So You're in KL So which parish Gereja mana You pergi Sembayang Oh I don't believe in God anymore I don't Saya tak percaya Dalam Tuhan lagi Saya tak sembayang Saya tak perlu Sembayang Sebab selama ni Saya yang berusaha Untuk kerja saya Saya yang berusaha Untuk dapatkan Dan memulakan Bisnes saya Saya yang berusaha Untuk dapatkan Bisnes di KL Singapura Dan di luar negeri Bukan Tuhan Saya Saya yang Kerja keras Saya yang Jadi jutawan Bukan Tuhan So pelik pula Saya dengar ni Nak hantam dia Tak boleh Sebab saya padri Kalau saya bukan padri Memang saya tampar dia ke Tumbuk dia sekali Dekat muka Sudah Tuhan Tuhan bukan lagi Dalam Hidup dia Dan Mengeji pula Tentang Tuhan Oh And then Saya cakap dengan dia Saya nak tahu Pokok Asas Kebencian dia Kepada Tuhan And then Saya dapat tahu Selepas dia Kawin Free thinker ni Isteri dia No need to baptize The children Let them decide Tak perlu kita Membaptis Anak-anak kita Tiga orang tu Biar mereka besar Dan kalau dia nak Jadi Christian Atau tidak mahu Biarlah Kenapa Kenapa You nak pergi Church Hari-hari Nak pergi Church Buat apa Hari Hari Ahad Bagus kalau kita Pergi Selengor Club Boleh jumpa Dengan Dato Tan Sri Najib Rosmah Semua Eh masa tu Tidak lah Najib belum lagi So Boleh So mereka Memang Hidup mereka Church Lupa Hidup dia lah Isteri tidak ada Religion Anak-anak Tidak dibaptis Lama-lama Duit yang Dipentingkan So Hari tu Bila saya berjumpa Memang saya sedih I don't need God in my life Saya tak perlu Tuhan I worked hard For my money So why do I need God And my children And then saya tanya Tentang anak dia Yang pertama Oh she She's going to be A Muslim Because she's in love With one Tan Sri's son Soon she'll be A Muslim I said Oh okay Good And then your Other two children I don't know And then I said Oh that means When you die No one will be Praying for you I'll be praying For your soul To rest in peace And then dia ketawa pula Dia ketawakan saya And then I just beritahu Dengan dia You need God You perlukan Tuhan Sebab saya Beritahu dengan dia Ada Masih ada Tuhan Dalam hati you You still have God in your heart Ah No lah Dia ketawa Itu bulan November Tiga minggu Ada saya beritahu juga You know or not Life is so fragile Kehidupan kita ni Bila-bila masa pun Kita boleh Mati Apa juga Boleh berlaku Gempa bumi sekarang Kita semua akan mati Dalam gereja Visitation Kita tidak tahu Apa yang akan berlaku So I beritahu Dengan dia You know Life is so fragile But that may come Saya cakap Mungkin ada masa Dimana Oleh kerana Kesakitan You akan Minta Tuhan I said You will Yearn For God Because Sickness There is nothing That you can do Oh Saya ada duit Hello Saya orang kaya Saya ada duit Untuk Sembuh Dan go to hospital The best doctors The best hospitals Dia challenge saya Tiga minggu lalu Danny Yes How are you I'm fine How come you calling me I thought you don't like God I work with God Saya cakap dengan dia Kenapa you panggil saya Saya kerja dengan Tuhan Sebab you tak suka Tuhan kan No Danny I need a favor From you Because saya tahu Setiap hari Jumaat You sembayang Dan berdoa Untuk orang-orang sakit Di Santo Aloysius Martin Every Fridays Kita ada list Kita berdoa Untuk orang-orang yang sakit Can you Can you do me a favor I said Yes Mula-mula Saya cakap Yes Can you pray For my wife I tidak tanya Kenapa And then Tapi saya tanya dia Eh You cakap You tak percaya Dalam Tuhan Kenapa you suruh saya Sembayang Untuk you punya Isteri Tak lah Saya nak you Sembayang Untuk dia Kenapa Ada Dia pergi Untuk biopsi Sebab Doktor cakap Mungkin dia ada Cancer And then I said Betulkah You nak saya berdoa Untuk isteri you Sebab You cakap You tak perlu Tuhan Saya memang Ini kali Saya lah Giliran saya Untuk Apa tu Tunjuk Tangan kepada dia Saya happy juga I said You don't need Godward So why Why ask me to pray You can go to The best doctors I quoted him You cakap You boleh Best doctor Best hospital Go lah No need for me to pray Eh please lah Please Just say a prayer For her Tiga minggu lalu Hari Jumaat Dua hari lalu Dia panggil Dia cakap Dengan saya Denny thank you For praying For me And my wife The doctor said She has cancer Dia ada cancer Tapi first stage Saja Bukan dua Tiga Empat Tapi first stage I said Okay Sekarang Saya cancel Dia punya nama lah Sebab You tak perlu Tuhan kan Nanti So Saya stop Sebab You ada duit kan Untuk hantar dia ke Kimo ke Apa ke Nanti saya cancel Dia punya nama Dari Friday prayer Boleh Sebab You cakap First stage Eh no 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 Jangan Jangan cancel I said Saya mau cancel Sebab you tak percaya Dalam Tuhan You tak perlu Tuhan You ada duit ma No no Please Please continue To pray for her You see Are you sure You want me To pray for her Please And then Saya beritahu Dengan dia I'm actually Praying for you I'm not only Praying for her Tapi saya berdoa Untuk anda juga And if you want And if you want me To continue To pray for her Kalaulah anda Inginkan Saya berdoa Terus lagi Dan tidak cancel Nama dia Dalam Saya punya senarai Memang saya tidak Cancel lah Saya bukan macam itulah Okay Tapi saya nak Saya nak cucuk dia Kalau you tidak Mau saya cancel Hari Ahad ni You pergi ke church Di KL Yes or no Yes Danny Which church Dia cakap lah Church tu So tadi sebelum Datang sini Saya panggil dia Did you go to church Yesterday or today Yes Danny I went Thank you Are you going to go again And I'll continue Because you are going to Pray for your wife As well Yes Danny I said don't say yes To me Say yes Jesus Yes Jesus I said not me lah Jesus lah Okay so At least saya tahu Sedikit Tuhan Dalam hati dia Sudah Keluar Sekarang 22 tahun Mengenepikan Tuhan Daripada hidup dia Sekarang Dia inginkan Tuhan Dalam hidup dia Bukan wang Tuhan Tuhanmu Tetapi Yesus Kristus Tuhan Kita Semua Jadi Janganlah Terlambat Ada kan Anda semua Tidak Pernah Tengok Di Jalan Raya Dulu lah Sekarang Susah nak Tengok Sembayanglah Sebelum Anda Disembayangkan Pernah Tengok Tak Itu betul Itu bukan untuk Kita punya Sadara-sadari Yang Yang Muslim Saja Tetapi Untuk kita Juga Perlulah Kita Tuhan Dalam hidup Kita Sebelum Sembayanglah Sebelum Anda Disembayangkan Sembayanglah Sembayanglah